Intro Waktu pencoblosan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang tinggal menghitung hari Relawan Hendi Ita terus mengejarkan sosialisasi pencoblosan kepada masyarakat Salah satunya dengan memanfaatkan mobil virtual untuk keliling ke kampung-kampung Inilah mobil virtual yang digunakan untuk kampanye oleh relawan pemenangan calon petahana wali kota dan wakil wali kota Semarang Hendral Prihadi dan Hefearita Gunaryanti Rahayu atau Hendi Ita Mobil yang didesain sedemikian rupa tersebut berkeliling dari kampung ke kampung Memanfaatkan sisa waktu masa kampanye untuk mengingatkan warga supaya pada tanggal 9 Desember Mendatangi TPS yang menggunakan hak pilihnya Cara ini pun cukup menarik perhatian warga Terlebih tim relawan juga membawa selebaran yang dibagikan secara langsung ke warga Upaya kampanye memanfaatkan mobil virtual yang dilengkapi LCD tersebut Menurut ketua relawan barisan orang-orang melangkah bersama bomber Hendi Ita Indra Ediani Menjadi salah satu cara kampanye efektif di tengah pandemi virus corona Dimana di dalam aturan KPU dilarang mengumpulkan masa dalam jumlah lebih dari 50 orang Tujuannya keliling, keliling kota Semarang di 16 kecamatan Nah di 16 kecamatan ini, jadi mobil ini keliling di daerah-daerah terutama pinggiran Dan daerah-daerah juga yang belum terjangkau Artinya biar warga kota Semarang bisa mengenal, minimal mengenal Dan memberikan suaranya adalah di tanggal 9 Desember 2020 Paslon Hendi Ita sendiri akan melawan kota kosong pada coblosan tanggal 9 Desember besok Dengan lawan kota kosong, Hendi Ita berharap dapat memperoleh suara maksimal Terlebih lagi seluruh partai di kota Semarang bulat mendukung Hendi Ita Tutuk Carita melaporkan